Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pelaksanaan pilkada di Sumbawa Barat kali ini serasa berbeda dengan pilkada 3 tahun sebelumnya. Gimana tidak Sumbawa Barat menjadi salah satu dari 25 kabupaten kota di Indonesia yang akan mengikuti pesta demokrasi dengan satu pasangan calon. Hal tersebut juga menjadi secara baru dalam pemilihan umum di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari ke-25 pasangan calon tunggal tersebut merupakan calon kepala daerah yang maju lewat dukungan partai politik, tidak ada yang melewati jalur perseorangan. Tidak hanya itu dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar 9 Desember tahun 2020 mendatang. Di tengah wabah COVID-19, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sudah menyediakan SOP protokol kesehatan, di mana dalam pelaksanaan penghutan suara baik PPS, KPPS, dan pemilih tetap mempedomani protokol COVID-19. Ya resmi sudah, ini arti sekarang sudah resmi kita nyatakan tadi sebagaimana ditetapkan bahwa peserta yang memisarat ditetapkan sebagai peserta itu atas pasangan calon atas nama Bapak Insinyur Doktor Insinyur Haji Musafirin NMM, kemudian dengan wakilnya Bapak Putzai Budin Isti. Nah itu pasangan calon yang sudah diresmikan sebagai peserta, kemudian resmi juga ditetapkan bahwa keadaan Kabupaten Sumbawa Barat itu keadaan disenggarakan dengan satu pasangan calon. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, GTV melaporkan.